Suling Naga, Jilid 05. Loh Chiam Pua, mengapa harus tergesa-gesa? Tidak baik untuk keseharan Loh Chiam Pua yang sedang menderita luka, Sim Ho berkata dengan sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa pengerahan tenaga ginkang tadi memang amat berbahaya bagi kakek yang sudah menderita luka di dalam tubuhnya. Marilah, kita sudah dekat kata kakek itu dengan napas terengah-engah dan dia mendaki bukit itu. Dan karena luka yang diderita oleh Pet Bin Loh Sian semakin parah, kini kakek itu hampir tidak kuat mendaki bukit itu. Melihat ini, Sim Ho berkata, Loh Chiam Pua terluka, marilah saya membantu Loh Chiam Pua untuk meringankan penderitaan itu, pemuda ini bermaksud untuk mengobati kakek itu dengan pengerahan singkangnya. Akan tetapi kakek itu menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya, hanya menghilangkan ngeri sebentar akan tetapi tak akan mampu menyembuhkan. Sim Ho juga maklum akan hal ini dan dia merasa menyesal sekali. Maafkan saya, Loh Chiam Pua. Bukan maksud saya untuk, akan tetapi saya terdesak dan terpaksa. Sudahlah, begini lebih baik. Roboh di tangan seorang pemuda seperti engkau tidak membuat hatiku penasaran. Kalau kau mau, kau gendong saja aku sampai ke puncak, aku khawatir akan putusnya waku sebelum berhasil menyerahkan pusaka itu. Sim Ho tanpa ragu-ragu lagi lalu menggendong kakek itu di belakang punggungnya. Baru beberapa langkah saja dia berjalan, tiba-tiba kakek yang tadinya nampak loyo itu menggerakkan tangan mencengkeram ke arah tengkuk. Sim Ho, tolol kau. Mencari mampus sendiri tetapi tiba-tiba kakek itu mengeluarkan teriakan kaget karena tengkuk yang dicengkeramnya itu lemas seperti tak berotot atau bertulang sehingga cengkeramannya meleset dan tenaga yang dipergunakannya bagai tenggelam ke dalam air saja. Tahulah dia bahwa pemuda itu tidak setolong seperti yang disangkanya karena diam-diam pemuda itu telah bersiap melindungi dirinya dengan ilmu Ikyong Ho Anhyat, yaitu ilmu memindahkan jalan darah yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Dan sebelum dia sempat melakukan hal lain lagi, tahu-tahu tubuhnya sudah tidak dapat digerakkan karena pemuda itu telah menotoknya dan membuat kaki tangannya lumpuh. Diam-diam dia kagum dan girang sekali. Bagus. Kini barulah yakin hatiku bahwa engkau memang paling pantas menjadi pemilik Lyong Xiao Kiam, karena selain lihai engkau pun cerdik sekali, dia lalu menunjukkan jalan bagi Sim Ho yang tidak menjawab melainkan berlari dengan cepat mendaki bukit itu sambil menggendong tubuh kakek yang sudah tidak mampu bergerak lagi itu. Setelah kakek itu menyuruhnya berhenti di depan sebuah goa besar, baru Sim Ho menurunkan tubuh kakek itu dari gendongan dan membebaskan totokannya sehingga kakek itu mampu bergerak lagi. Maafkan saya yang terpaksa menotokmu, Lyong Xiao Kual, katanya dengan sikap tetap menghormat. Pek Bin Losian terkekeh dan mengangguk-angguk. Jika engkau tidak cerdik dan tidak melindungi tubuhmu, tentu cengkeramanku akan mematikanmu. Dan memang lebih baik engkau mati kalau tidak mampu melindungi diri dari kecurangan seperti itu. Musuh-musuhmu yang akan kau hadapi puluhan kali lebih curang daripada yang kulakukan tadi. Tadi aku memang hanya mengujimu. Kalau kau gagal, kau mampus, dan karena kau lulus, maka sekarang aku merasa lebih yakin kau akan mampu mempertahankan Lyong Xiao Kiam. Tiba-tiba kakek itu batuk-batuk dan darah sedar keluar dari mulutnya. Lyong Xiao Kual, harap kau beristirahat kata Simhou dengan kaget karena muntah darah itu menunjukkan bahwa luka yang diderita kakek itu sudah amat berat. Hei 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 pek bin Losian mengusap darah dari bibirnya sehingga ujung lengan bajunya menjadi merah semua. Kau, kau tunggu, akan kuambil pusaka itu, dan dengan terhoyung-hoyung dia memasuki goa yang lebar dan dalam itu. Simhou menanti di luar dengan hati tegang. Hatinya tidak merasa gembira sedikitpun. Tanpa sebab, tanpa permusuhan apapun dia telah menyebabkan seorang kakek yang memiliki kesaktian luar biasa menderita luka parah, luka yang dia tahu akan membawa maut bagi kakek itu. Dan sesungguhnya dia sama sekali tidak menginginkan pusaka orang, walaupun sikap dan kata-kata kakek itu tentang pusaka yang disebut Lyong Xiao Kiam menarik perhatiannya. Tiba-tiba dia melihat kakek itu keluar lagi, dan keu jalannya semakin terhoyung-hoyung, bahkan saat tiba di depan goa, kakek itu terguling oboh dan kembali muntahkan darah segar. Lo Ciam Pua Simhou meloncat dan berlutut dekat kakek itu. Akan tetapi kakek itu sudah bangkit duduk bersila, mengusap darah dari bibirnya dan dia mengangkat tinggi-tinggi sebuah benda hitam yang ternyata sama benar bentuknya dengan senjata kakek itu yang pernah patah oleh pedang kuai Lyong Kuo Kiam. Inilah Lyong Xiao Kiam, pusaka ampuh itu yang akan kuserahkan kepadamu, Simhou. Pemuda itu memandang dengan sinar mat ragu-ragu. Benda itu sedupa benar dengan senjata kakek tadi, dan tentu saja dia meragukan keampuhannya. Hanya sebuah benda sepanjang kurang lebih tiga kaki, terbuat dari kayu hitam yang diukir membentuk seekor naga, dengan ekor merunting dan tepinya tajam seperti pedang, di tengahnya yang tebal terdapat lubang-lubang seperti suling. Sebatang pedang suling naga, jika hanya terbuat dari kayu, mana dapat menjadi senjata yang ampuh? Mana mungkin dapat dibandingkan dengan pedang pusaka kue Lyong Kuo Kiam? Agaknya Pek Bin Losian dapat menduga apa yang diragukan pemuda itu. Simhou, coba kau keluarkan pedangmu dan kau babatlah pusaka ini untuk membuktikan bahwa pusaka ini tidak kalah dibandingkan dengan pedangmu itu. Wajah Simhou berubah agak merah karena isi pikirannya ternyata dapat ditebak dengan tepat oleh kakek itu. Dia lalu mengeluarkan kue Lyong Kuo Kiam dan nampaklah sinar biru berkelebat menyeramkan. Pek Bin Losian sendiri memandang kagum dan mengangguk-angguk. Pedang itu memang hebat, akan tetapi cobalah kita adu dengan pusaka ini. Dia lalu mengacungkan Lyong Siaw Kiam itu dan memegang dengan dua tangannya. Babatlah dan pergunakan tenagamu. Aku sendiri ingin menguji keampuhan pusaka ini. Simhou lalu bangkit berdiri, mengerahkan tenaga serta mengayun pedangnya. Sinar biru berkelebat bagai kilat dan pedang itu membacok suling naga itu dengan kuatnya karena didasari tenaga sinkang. Keringk. Bunga api berpijar keras. Simhou merasa betapa pedangnya bertemu dengan benda seperti baja kerasnya sehingga pedangnya membalik. Akan tetapi karena tenaganya sangat besar dan kakek itu sudah lemah, hampir saja pusaka itu terlepas dari kedua tangannya. Simhou memandang dan ternyata benda itu sama sekali tidak rusak, lecet pun tidak. Tentu saja dia menjadi kagum bukan main. Jangankan hanya kayu, biar baja sekalipun, jika bukan baja terbaik, tentu akan patah terbabat kuai liongko kiam. Akan tetapi suling atau pedang kayu hitam itu sama sekali tidak rusak. Heheheheh pet, bin lo siang terkekeh dan mengulurkan tangannya. Nih, terimalah liong siang kiam, mulai saat ini menjadi milikmu, Simhou. Simhou menerima benda itu. Terima kasih, lo siang pua. Ketika menerima pedang dia menyentuh jari-jari tangan kakek itu. Dia menjadi terkejut bukan main karena jari-jari tangan itu terasa amat panas seperti api. Ah, kau, kenapa lo siang pua? Kakek itu tidak menjawab dan kembali muntah-muntah darah. Wajahnya pucat bukan main dan ketika Simhou hendak menolongnya, dia menolak dengan tangannya. Tak perlu ditolong lagi. Kau pergilah, bawalah pusaka yang menjadi milikmu itu, pertahankan dengan nyawamu, dan berhati-hatilah. Ada tiga orang murid keponakanku yang amat lihai mengincar pusaka itu. Kau, kau harus dapat melawan mereka. Siapakah mereka, lo siampu? Sam Kwei, mereka, ahaha, sudahlah, cepat pergilah dan tinggalkan aku sendiri. Tek, bin lo siang menggerakkan tangannya mengusir Simhou. Terpaksa pemuda itu menjura dan mengucapkan terima kasih sekali lagi, baru dia pergi dengan berlari cepat sekali tulung dari bukit itu sambil membawa liong siau kiam. Dia adalah seorang pemuda yang berhati-hati sekali karena telah lama merantau di dunia Kang Ou, di mana terdapat banyak sekali kaum sesat yang licik dan curang. Dia dapat menduga bahwa melihat sikap dan perbuatannya, tek bin lo siang tentulah seorang datuk sesat pula yang mengasingkan diri, maka tadipun dia tidak sampai kena diserang secara menggelap karena dia sudah siap siaga. Kinipun dia belum mau menelan begitu saja semua keterangan kakek itu dan dia masih memegang pusaka itu dengan hati-hati. Dia sudah mempergunakan kepandainya untuk meneliti apakah benda itu dilumuri racun dan setelah mendapat kenyataan bahwa benda itu bersih dari racun, dia tetap masih memegangnya dengan hati-hati, khawatir kalau-kalau di situ tersembunyi senjata rahasia yang akan membahayakan dirinya. Setelah menuruni bukit itu, barulah Simhou memeriksa pusaka yang barusan saja diterimanya dari pek bin lo siang. Dia memeriksa dengan teliti dan merasa kagum sekali. Benda itu benar-benar terbuat daripada kayu, akan tetapi kayu hitam itu luar biasa keras dan kuatnya, tidak kalah dengan baja asli. Dan ukirannya demikian indah dan halus. Pada waktu dia memegang bagian kepala yang menjadi gagang dan mencoba untuk memainkannya, dia terkejut sendiri dan juga girang. Benda itu enak-benar dimainkan sebagai pedang, dengan bobot yang tepat. Dan saat dia mencoba satu-dua jurus, benda itu mengeluarkan suara merdu, tidak kalah dengan suling emasnya. Lalu dia mencoba untuk meniupnya, ternyata benda itu merupakan sebuah suling yang suaranya amat merdu. Dengan hati girang luar biasa Simhou lalu kembali ke lembah naga Seluman. Setelah dia menyeberang dan bertemu dengan cukkengbu dan istrinya, dia menceritakan pengalamannya dan memperlihatkan pusaka itu. Suami istri itu kagum bukan main dan juga merasa amat gembira. Ah, engkau sungguh beruntung, Simhou, kata cukkengbu dengan kagum sambil mengembalikan pusaka itu. Ternyata kakek aneh itu tidak membohongimu dan engkau telah mendapatkan sebuah pusaka yang amat hebat. Dengan demikian engkau memiliki tiga buah pusaka ampuh, Simhou, kata Yeuhawi dengan suara yang jelas mengandung iri. Sebuah suling emas, sebuah pedang pusaka Kuei Leong Pokiam dan sekarang pusaka Leong Xiaokiam. Cukengbu dapat mendengar suara mengandung iri dari istrinya, maka dia cepat berkata dengan suara lantang. Tentu saja dan memang dia berhak memiliki semua itu. Suling emasnya adalah tanda bahwa dia murid pendekar suling emas Kamhong, pedang Kuei Leong Pokiam adalah warisan ayahnya, sedangkan pedang suling naga ini adalah pemberian Pek Bin Loh Sian setelah Simhou berhasil menundukannya. Jadi memang semua itu adalah haknya. Tetapi, sebelum menghadap suami istri itu, dalam perjalanannya meninggalkan kakek itu, dan setelah mencoba Leong Xiaokiam dan tahu benar bahwa pusaka itu memang ampuh, Simhou sudah mengambil satu keputusan. Cekong berdua, Leong Xiaokiam ini bisa digunakan sebagai suling dan juga sebagai pedang. Dengan sendirinya, pusaka ini seperti pengganti suling emas dan Kuei Leong Pokiam menjadi satu. Bahkan penggabungan kedua ilmu akan dapat lebih mantap jika dimainkan dengan pusaka ini, hanya tinggal melatih saja. Karena itu Kuei Leong Pokiam beserta suling emas akan saya tinggalkan di sini, dan saya serahkan kepada Cekong sekeluarga. Ah, apa maksudmu dengan keputusan ini? Cukeng Bu yang berwatak keras dan jujur itu bertanya dengan suara lantang dan sinar matanya menatap wajah Simhou penuh selidik. Cekong Cukeng Bu, harap jangan salah mengerti. Saya sudah mendengar bahwa lembah ini dahulunya bernama lembah suling emas, dan bahwa pusaka suling emas yang terkenal itu berasal dari tempat ini. Juga sekarang lembah ini diganti dengan nama lembah Naga Siluman, dan pedang pusaka Naga Siluman juga berasal dari tempat ini. Meski suling emas di tangan saya bukan suling emas yang asli, melainkan hanya tiruan saja, akan tetapi biarlah saya serahkan kepada keluarga Cu berikut pedang pusaka Naga Siluman. Dengan demikian terhapuslah sudah semua rasa penasaran dan kedua pusaka itu kembali ke tempat asalnya. Akan tetapi, Cukeng Bu hendak membantah. Ayuh, mengapa engkau malah hendak menolak niat baik dari Simhuang? Niatnya itu membuktikan bahwa dia adalah seorang gagah sejati, yang tahu akan jalannya sejarah dan mengenal pula sumbernya. Keluarga Cu adalah keluarga yang tadinya berhak atas kedua pusaka itu. Dan keluarga Cu masih belum habis, masih ada engkau dan sekarang ada pula Cu Kuntek, putera kita. Apakah tidak pantas kalau putramu kelak mewarisi pusaka-pusaka lembah yang turun-temurun dihuni oleh keluarga Cu ini kata YUHWI dengan penuh semangat? Cukeng Bu masih mengerutkan alisnya yang tebal. Simhuang, apakah tidak ada maksud-maksud tersembunyi di balik niatmu ini? Apakah engkau tidak akan menyesal ngekelak? Ingat, yang menguasai ilmu Kim Siow Kiam Sud dan Kuai Leong Kiam Sud adalah hengka seorang, jadi kedua pusaka itu memang sudah menjadi hakmu. Simhuang mencabut keluar suling emas dari pinggangnya, kemudian meloloskan sabuk pedang Kuai Leong Pokiam dari punggungnya, lalu menyerahkan dua pusaka itu kepada Cukeng Bu dengan sikap hormat dan wajah penuh keramahan. Saya menyerahkannya dengan hati ikhlas dan rela, cekong. Biarlah kedua pusaka ini, walaupun suling emasnya hanyalah tiruan, menjadi pusaka-pusaka keturunan keluarga Cu. Wah, aku senang sekali kalau punya dua senjata itu tiba-tiba si kecil kuntek berseru girang. Kelak aku ingin bisa menjadi seperti Simhuang. Hem, enak saja kau bicara ayahnya menegur, tanpa mempunyai ilmu-ilmu sakti Kim Siow Kiam Sud dan Kuai Leong Kiam Sud, mana bisa seperti Simhuang? Jangan khawatir, kuntek, ibunya menghibur. Ayahmu dapat mengajar ilmu dengan suling emas, dan aku akan mengajarkan ilmu pedang padamu. Nyonya ini bukan hanya membual. Ia adalah seorang ahli pedang, bahkan ia memiliki ilmu-ilmu Kiam Tu Sin Tiang, yaitu ilmu yang membuat lengannya dapat digerakkan dengan ampuh seperti berubah menjadi pedang dan golok. Di samping ini, juga ia ahli ilmu pethang sin kun, ilmu silat delapan penjuru, dan ilmu ini dapat pula dimainkan dengan pedang menjadi ilmu pedang delapan penjuru angin. Karena melihat kesungguhan hati dan kerelaan Simhou, dan juga mengingat bahwa memang bukan keliru alasan Simhou yang mengatakan bahwa kedua pusaka itu berasal dari lembah mereka, akhirnya Chu Kang Bu menerima juga penyerahan dua pusaka itu dengan hati girang. Aku akan menyimpan benda-benda ini sebagai pusaka-pusaka lembah naga siluman dan mudah-mudahan kami akan mampu menjaganya, katanya dengan hati lega. Dan banyak terima kasih kepadamu, Simhou. Engkau lah yang telah menyatukan kembali keretakan yang pernah terjadi pada mendiang ayah dan ibumu. Setelah tinggal di lembah itu selama tiga hari, Simhou lalu berpamit dan diantar oleh keluarga Chu ayah ibu dan anak itu sampai ke tepi jembatan tambang. Simhou lalu meninggalkan lembah itu dan mulai dengan perantauannya. Selama tiga tahun ini, banyak sudah yang dia lakukan demi menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai seorang pendekar. Karena dia tidak pernah meninggalkan nama, atau jarang sekali memperkenalkan diri, akhirnya yang lebih dikenal di dunia Kanghou hanyalah senjata barunya itu dan mulailah dia dijuluki orang pendekar suling naga. Demikianlah peristiwa tiga tahun yang lalu itu, semua terbayang dalam benaknya ketika Simhou beristirahat di tepi sungai Wu Tiang, duduk di atas rumput hijau tebal yang bersih itu. Alam di sekelilingnya amat indahnya, dan setelah Simhou menghentikan lamunannya, dia mulai masuk ke dalam keheningan yang penuh dan mahal luas itu. Pagi yang indah cerah, sinar matahari kuning emas yang menerobos celah-celah daun dan dahan nampak seperti garis-garis lurus yang amat indah. Sebagian sinar matahari sempat menimpa permukaan air sungai yang membentuk jalan lurus panjang berwarna kuning kemerahan. Dia merasa betapa kulit pinggul dan belakang pahanya dingin, oleh karena embun yang tadinya menghias ujung rumput yang didudukinya meresap melalui celana, kemudian membasahi kulit pahanya. Semilir angin pagi yang membuat rambut kepalanya berkibar lembut mendatangkan rasa nyaman seperti membelai-belai leher dan dagunya. Dengan kesadaran penuh akan keadaan sekeliling dirinya, Simhou melihat keindahan yang tiada taranya. Sukar untuk dapat diceritakan karena kata-kata amatlah terbatas. Kata-kata hanya dapat menceritakan hal-hal yang telah lalu saja, tidak mungkin dapat menggambarkan keadaan saat ini. Keindahan dalam keheningan itu hanya dapat dirasakan oleh yang mengalaminya pada saat itu juga. Cerita yang dituturkan kemudian sama sekali berbeda dengan kenyataan pada saat itu. Kenyataan yang demikian indahnya, yang menimbulkan rasa bahagia dan keharuan yang mendalam sehingga tanpa terasa lagi ada air metu membasahi kedua metu Simhou. Bukan air metu kesenangan atau air metu kesedihan, melainkan air metu yang muncul ketika batinnya yang paling dalam tersentuh oleh sesuatu yang halus, yang mendekatkan batinnya pada hidup yang sejati. Bukan kehidupan di dunia fana yang penuh dengan permainan emosi ciptaan seng aku. Seng aku tidak ada pada saat seperti itu, dirinya telah lebur menjadi satu dengan segala sesuatu, dengan alam, dengan keheningan. Berkericiknya air sungai, berkicaunya burung-burung di dalam pohon, semua itu termasuk di dalam keheningan yang mahal luas itu. Hening, tapi bukan kesepian. Keheningan yang nyaman karena tidak adanya pikiran, tidak adanya seng aku, namun bukan pula tidur lelap, bukan pula termenung atau tendalam ke dalam sesuatu. Sadar sesadar sadarnya, segalanya terbuka, wajar, tanpa pamrih. Seperti otomatis, sim hou mengeluarkan suling naga dari balik jubahnya. Benda ini selalu berada pada dirinya, tersembunyi aman tak nampak dari luar diselipkan diikat pinggang, tertutup baju. Keharuan selalu timbul dalam keadaan seperti itu, dan selalu mendorongnya untuk meniup suling. Getaran batin dapat disatukan melalui suara suling yang ditiup. Segera melayang suara merdu dari suling itu ketika sim hou mulai meniup sulingnya. Pemuda ini memang telah menguasai ilmu-ilmu dari kam hang yang pernah menjadi gurunya dan juga bekas calon ayah mertuanya. Bukan hanya pelajaran ilmu kesaktian kim siau kiam sut saja yang dipelajarinya, melainkan juga ilmu meniup suling, baik meniup dengan mulut biasa untuk menciptakan lagu maupun tiupan dengan bantuan pengerahan hikang untuk menyerang lawan yang tangguh. Suara suling itu mengalun dan kadang-kadang melengking tinggi sekali sampai tidak tertangkap telinga manusia biasa, kemudian merendah dan menggereng sampai lenyap dari pendengaran pula. Merdu dan sesuai sekali dengan suara-suara yang ada, dengan gemersik daun-daun yang terhembus angin pagi, dengan gemersiknya air di tepi sungai, dengan kicau burung, dengan detak jantungnya sendiri. Getaran hatinya hanyut dalam aliran suara suling yang merdu. Demikian asiknya Simhou meniup suling sehingga seluruh keadaan dirinya lahir dan batin bagaikan masuk ke dalam suara itu. Dia seperti melayang-layang bersama suara sulingnya. Hei, bising sekali suara sulingmu mendadak terdengar suara orang menegurnya, suaranya berteriak melengking tak kalah nyaringnya menyaingi suara suling. Simhou melihat meluncurnya sebuah perahu di atas air sungai dan di atas perahu itu terdapat seorang wanita muda yang memegang tangkai pancing. Gadis itulah yang berteriak menegurnya. Akan tetapi Simhou bersikap tenang, melanjutkan tiupan sulingnya sampai lagunya habis barulah dia menghentikan tiupan sulingnya. Kini perahu kecil itu sudah berada di tepi sungai di depannya dan seorang gadis yang duduk di dalam perahu sambil memegang tangkai pancing itu memandang kepadanya dengan mati melotot. Kemudian gadis itu menuding ke arah Simhou dengan tangkai pancingnya sambil berseru marah, kebisingan sulingmu itu mengganggu ku. Kalau mau menyeling jangan di sini, mengganggu aku yang sedang berlatih. Simhou memandang gadis itu penuh perhatian. Seorang gadis yang menarik sekali, wajahnya manis sekali, kecantikan yang asli karena gadis itu tidak merias mukanya. Sikapnya gagah dan rambutnya diikat ke atas dengan pitah dan ujungnya digelung secara sederhana. Pakaiannya yang ringkas membayangkan bentuk tubuhnya yang penuh dan padat, dihunggungnya tergantung sebatang pedang dengan ronce merah muda. Melihat keadaan gadis ini, Simhou sudah dapat menduga bahwa Nona di atas perahu itu adalah seorang gadis ahli silat. Apalagi ketika gadis itu menuding dengan tangkai pancing dan ketika mengangat tangkai itu, ujungnya hanya terdapat sehelai tali tanpa pancing, dia pun dapat menduga bahwa tadi gadis itu sebenarnya bukan memancing, melainkan melakukan semacam latihan dengan bantuan tangkai pancing itu. Dan dia pun kagum ketika dia menduga bahwa tentu gadis itu sedang berlatih semedi dengan bantuan tangkai pancing. Banyak macam orang bersemedi dengan maksud mengumpulkan konsentrasi pada suatu hal saja. Ada orang menggunakan bantuan api lilin yang dipandangnya terus, atau sebuah gambar lingkaran dengan titik di tengah, atau gambar pat kuah, ada pula yang menggunakan patung dan sebagainya. Semua itu hanya dipergunakan sebagai alat untuk menunjukkan seluruh perhatian. Gadis ini agaknya menggunakan tangkai pancing dengan tali yang tak ada pancingnya, tetapi ujungnya diikatkan pada sepotong batu. Dan gadis itu tentu berlatih konsentrasi sambil mencurahkan seluruh perhatiannya pada tangkai pancing yang dipegangnya dan air di mana nampak tali pancing ini tenggelam. Sebuah kera melatih perhatian yang amaranakan tetapi juga istimewa. Teringatlah Simhau akan sebuah dongeng tentang seng bijaksana tiang cuge di dalam dongeng Hang Sinpong. Ketika tiang cuge memancing seperti yang dilakukan oleh gadis itu, dengan sebatang tangkai, sehelai benang dan di ujung benang terdapat pancing yang lurus tanpa umpan. Tentu saja kera ini tak akan mendapatkan ikan. Kera memancing tiang cuge itu hanya kiasan saja, karena yang dipancing bukanlah ikan melainkan penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin rakyat yang bijaksana. Dan tentu saja juga dipergunakan untuk melatih konsentrasi karena pencurahan perhatian amat penting dalam ilmu silat. Eh, ih, nona, kenapa di ujung tali itu tidak ada mata pancingnya dia pura-pura tidak mengerti dan bertanya heran. Gadis itu juga tadi memandang ke arah Simhau dengan penuh perhatian. Tadinya ia menyangka bahwa pria yang dapat meniup suling dengan suara menggetar-getar itu tentu bukan orang sembarangan. Akan tetapi hatinya kecewa melihat betapa pria itu nampak sederhana saja, tidak memperlihatkan sifat-sifat gagah seorang pendekar dan agaknya hanya seorang dusun yang pandai meniup suling saja. Juga dari atas peraunya ia tidak melihat sesuatu yang aneh pada suling yang kelihatan hitam itu, hanya sebatang suling yang bentuknya agak aneh, batangnya berleka lekuk seperti tubuh ular. Dan pertanyaan pemuda itu pun menunjukkan bahwa pemuda itu adalah seorang biasa saja yang tidak tahu apa-apa tentang pancingnya. Hem, ku beritahu juga engkau tidak akan mengerti. Sudahlah, engkau jangan meniup suling itu lagi. Kenapa, nona? Suaranya tidak sedap didengar dan mengganggu ku. Mengerti? Tidak usah bertanya lagi, sebaiknya kau pergi saja dari sini dan jangan meniup sulingmu karena kalau kau lakukan lagi, aku akan mematahkan sulingmu itu dan membuangnya ke tengah sungai. Setelah berkata demikian, gadis manis itu menggunakan sebuah dayung dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri tetap memegang tangkai pancing, dan menggerakkan dayung itu. Hanya dengan sebelah tangan saja ia mendayung, akan tetapi hebatnya, perahu itu meluncur menentang arus dan laju bukan main. Sim Ho tersenyum seorang diri. Seorang gadis yang cantik manis, gagah perkasa dan agaknya memiliki kepandayan yang lumayan. Seorang gadis yang agaknya suka pula akan keheningan dan berada di tempat sunyi dan liar itu seorang diri saja. Sinar matu gadis itu demikian tajamnya dan suaranya demikian merdu. Sim Ho tersenyum dalam merenungannya sendiri. Akan tetapi dia terkejut ketika melihat berkelebatnya lima orang kakek di tepi sungai dan lima orang itu agaknya mengejar ke arah perginya perahu gadis itu tadi. Entah apa sebabnya dia menduga bahwa lima orang itu membayangi gadis di dalam perahu. Akan tetapi hatinya merasa tidak enak dan ia pun cepat bangkit dan berdiri membayangi lima orang kakek itu. Perahu gadis itu meluncur dengan amat cepatnya, dan lima orang kakek itu pun berlari dengan menggunakan ilmu berlari cepat sehingga Sim Ho menjadi semakin curiga. Akan tetapi, karena tidak mengenal lima orang itu, juga tidak mengenal siapa adanya gadis itu, dia pun hanya membayangi dari jauh saja. Kecurigaan dan kekhawatiran hati yang mendorong Sim Ho untuk membayangi lima orang kakek itu memang tak sia-sia. Dia melihat betapa gadis itu mendayung perahunya menepi di seberang sini. Secara lincah sekali ia meloncat ke darat, menyerep perahunya dan mengikatkan tali perahu pada sabatang pohon. Tepian itu merupakan kaki sebuah bukit kecil dan nun di atas puncak bukit itu nampak sebuah pondok yang terpencil, dikelilingi ladang sayuran dan di sebelah kanan pondok itu tumbuh pohon-pohon buah dengan suburnya. Dan begitu gadis itu selesai mengikatkan perahunya, tiba-tiba saja lima orang kakek itu berlomcatan keluar dari balik semak-semak dan mengepung si gadis yang memandang dengan tajam akan tetapi sikapnya tenang, bahkan senyumnya mengejek. Sim Ho segera mendekam di balik semak pelukar untuk menonton pertemuan antara lima orang kakek dan gadis itu dengan hati tegang. Nampak jelas olehnya betapa sikap lima orang kakek itu membayangkan niat yang tidak baik terhadap si gadis. Melihat sikap lima orang kakek itu, si gadis segera mengerutkan alisnya. Lima orang itu membentuk setengah lingkaran menghadapinya, seolah-olah mengurung. Sikap mereka tidak bersahabat, bahkan alis mereka berkerut dan sinar mati mereka mengandung kemarahan dan ancaman. Kalian lima orang tua ini siapakah dan mengapa menghadang perjalananku? Seorang di antara lima kakek itu, yang berjenggot panjang berwarna putih dan agaknya menjadi orang paling tua di antara mereka, memandang tajam. Tangan kiri mengelus jenggot, tangan kanan kini menunjuk ke arah nona itu dan bertanya, suaranya halus namun tegas dan mengandung kemarahan. Apakah nona yang bernama Soe Wilan? Benar sekali, dan siapa kalian gadis yang bernama Soe Wilan itu menjawab, sikapnya masih angkuh dan seperti orang memandang rendah, membuat kelima orang kakek itu saling pandang dan mereka menjadi semakin marah. Engkau murid dari Bengsan Siangeng, sepasang Garuda Bengsan bertanya pula kakek berjenggot. Kini Huilan mengangkat muka dan membusungkan dadanya yang sudah busung itu. Kalau sudah tahu kenapa kalian berani menghadang perjalananku, kalian siapa? Kami adalah Butong Golo, lima kakek Butong Pai. Mendengar sebutan Bengsan Siangeng tadi Simhou tidak pernah mendengarnya, tetapi mendengar sebutan Butong Golo, dia terkejut. Lima orang kakek Butong Pai itu pernah terkenal sekali. Mereka adalah tokoh-tokoh Butong Pai yang selain memiliki ilmu silat yang tinggi juga terkenal sebagai pemberantas penjahat-penjahat, bahkan mereka berlima pernah mengobrak abrik perkumpulan Huitsupang, perkumpulan Golok Terbang, yang berkedok sebagai perkumpulan para patriot akan tetapi sesungguhnya adalah perkumpulan orang-orang jahat yang amat kejam. Karena perbuatannya membongkar keburukan Huitsupang dan membasminya, maka nama Butong Golo ini dipuji dan dikagumi orang-orang di dunia persilatan, terutama di kalangan para pendekar. Simhou sudah banyak mendengar nama lima kakek itu, akan tetapi baru sekarang melihat orang-orangnya dan dia pun menjadi semakin ragu-ragu melihat betapa lima orang kakek ini agaknya memusuhi gadis yang bernama begitu indah dan yang katanya murid sepasang Garuda dari Bengsan. Sementara itu, mendengar disebutnya nama lima orang kakek itu, si gadis tidak menjadi kaget, bahkan tersenyum mengejek. Hem, tidak peduli lima kakek dari Butong atau dari neraka, tanpa izin kami, tidak boleh sebarangan melanggar wilayah kami. Butong San amat jauh dari sini dan kami tidak pernah ada urusan dengan Butong Pai, kenapa kalian ini lima kakek Butong Pai hari ini menghadang perjalanan orang dan melanggar daerah kami tanpa izin? Simhou tercengang. Gadis ini masih muda, paling banyak 20 tahun usianya dan melihat sikapnya tentulah seorang yang memiliki ilmu kepandayan, tetapi mengapa sikapnya demikian tekebur dan angkuh? Bahkan nama Butong Golo yang dihormati dan dikagumi para pendekar juga tidak dipandangnya sama sekali. Mendengar teguran itu, kelima orang itu nampak jengah, akan tetapi kakek berjenggot putih panjang segera menudingkan telunjuknya kepada huilan. Memang kami sudah melanggar daerah orang tanpa izin dan hal ini merupakan suatu kesalahan, akan tetapi semua ini gara-gara engkau, nona jahat. Engkau mengatakan tidak pernah berurusan dengan Butong Pai, akan tetapi tiga bulan yang lalu engkau telah membunuh seorang murid Butong Pai bernama Ji Kang, dan gurumu membunuh seorang tokoh perguruan kami bernama Kui Siok Chu. Gadis itu mengerutkan alisnya, mengingat-ingat, kemudian mengangguk-angguk. Kami memang pernah bertanding dengan dua orang itu, akan tetapi sama sekali tidak ada urusannya dengan Butong Pai. Mereka datang sebagai perlamari yang gagal, sama sekali tidak mewakili Butong Pai dan tidak ada urusan dengan perkumpulan itu. Juga kami tidak membunuh siapa-siapa. Jika mereka kalah, menderita luka-luka dan mungkin kemudian tewas, apakah hal itu lalu menjadi alasan kalian untuk menyalahkan kami? Bagaimana kalau dalam pertandingan waktu itu kami yang kalah, luka-luka lalu mati? Apakah kalian juga akan menyalahkan mereka? Hayo jawab. Sim Ho tidak tahu apa urusan yang telah timbul di antara mereka, tetapi jawaban gadis itu membuatnya menduga-duga bahwa tentu pernah terjadi masalah pribadi di antara murid dan tokoh Butong Pai yang mengakibatkan perkelahian di antara mereka dengan akibat terluka dan tewasnya orang-orang Butong Pai. Dan agaknya kini Butong Golo datang untuk membalas dendam. Lima orang kakek itu kembali saling lirik. Jawaban gadis itu agaknya membuat mereka sejenak bingung dan tidak mampu menjawab walaupun tidak mengurangi kemarahan mereka. Akan tetapi akhirnya si jenggot panjang berkata, suaranya tegas sekali. Oho, kiranya selain pandai membunuh, engkau pandai pula berdebat. Kami selamanya tidak akan membela yang salah, melainkan selalu menentang jang jahat dan sewenang-wenang. Kami datang bukan hanya untuk menegur, akan tetapi kalau perlu membasmi gadis pembunuh yang berhati kejam, yang telah menewaskan banyak pemuda gagah perkasa dengan kecantikanmu dan dengan pedangmu. Gadis itu menjadi marah sekali. Ngaco, enak saja kalian bicara. Kalian kira aku takut kepada nama Butong Golo? Kalian datang mau membasmi aku? Hem, majulah, hendak kulihat sampai di mana kehebatan kalian, apa sepadan dengan kesombongan kalian? Huilan berkata dengan marah sekali, mukanya merah, alisnya terangkat dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Memang, siapakah orangnya yang dapat melihat keangkuhan diri sendiri seperti mudahnya melihat kesombongan orang lain? Dalam perselisehan ini, Simhou yang nonton tanpa berpihak itu memperoleh pelajaran yang sangat mengesankan hatinya. Kakek yang lima orang itu, yang namanya sudah terkenal sebagai tokoh-tokoh tua penentang kejahatan, telah menuduh gadis itu sebagai pembunuh kejam dan mereka datang untuk membunuh gadis itu. Sebaliknya, si gadis menuduh mereka sombong dengan sikap angkuh pula. Agaknya sukar mencari orang di dunia ini yang mau membuka matu untuk mengenal diri sendiri, sikap dan isi hati dan pikiran sendiri karena matu itu selalu sibuk untuk meneliti orang lain. Meneliti orang lain hanya akan menimbulkan suka atau menci, sedangkan meneliti diri sendiri akan menimbulkan kesadaran. Sian Chai. Gadis ini adalah setan yang patut dibasmi bentak seorang di antara lima orang kakek itu dan orang ini bertubuh tinggi besar dengan muka hitam. Setelah berkata demikian, dia langsung menerjang dan mengirim pukulan dengan tangan kanan yang dimiringkan ke arah kepala huilan. Muut. Angin pukulan yang amat kuat menyambar. Pukulan itu bukan main-main, melainkan pukulan membacok dengan tangan miring yang dilakukan dengan tenaga simtang amat kuatnya. Diam-diam Sim Hong terkejut juga dan merasa khawatir terhadap gadis yang masih muda itu. Dia mengira bahwa gadis itu tentu akan mengelak, karena dari gerak-geriknya dia dapat menduga bahwa gadis itu tentu memiliki gerakan yang gesit sekali. Akan tetapi, heranlah dia ketika melihat betapa gadis itu menggerakan kedua tangannya, yang kiri menangkis dan yang kanan membalas dengan totokan ke arah pangkal leher. Duh! Pukulan tangan kakek itu kena ditangkis dan agaknya gadis itu pun sama sekali tidak terguncang. Tangkisannya mantap dan kuat sehingga dua lengan yang bertemu itu saling terpental, akan tetapi jari tangan kanan gadis itu meluncur ke arah leher dengan kecepatan kilat. Ih! Kini kakek bermuka hitam itu yang terkejut dan cepat dia melempar tubuh ke belakang lalu berjungkir balik. Hanya dengan care beginilah dia dapat menghindarkan totokan pada pangkal lehernya tadi yang amat berbahaya dan merupakan serangan maut. Dia terhindar dari malapetaka, akan tetapi segerakan ini saja sudah menunjukkan betapa dia terdesak. Wut! Angin pukulan menerjang huilan dari kanan dan kakek kedua sudah menyerang huilan dengan cengkeraman ke arah lambung dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan kakek itu juga sudah mencengkeram ke arah kepala. Serangan berganda yang dilakukan dengan kedua tangan membentuk cakar harimau amat berbahaya karena jari-jari tangan itu sudah terlatih, kini penuh dengan tenaga sinkang dan dapat mencakar hancur batu karang sekalipun. Namun, huilan tidak menjadi gentar atau gugup menghadapi serangan berbahaya itu. Sekali ini ia tidak menangkis, akan tetapi tubuhnya meliup dengan lemas dan cepatnya, tubuh bawah ke kiri dan tubuh atas ke kanan, tubuhnya melipat dengan amat lemasnya sehingga dua serangan itu pun luput. Akan tetapi seperti juga tadi, huilan membarengi gerakan mendadak itu dengan gerakan menyerang pula, yaitu dengan kedua tangannya yang kanan menusuk ke arah mata, yang kiri menotok ke arah jalan darah di ulu hati. Kakek kedua itu terkejut dan terpaksa harus meloncat beberapa langkah ke belakang karena sama sekali dia tidak menduga bahwa orang yang menyerangnya itu berbalik menyerang pada saat yang sama atau hanya satu-dua detik berikutnya. Dan kini Simhou memandang kagum. Gadis ini benar-benar hebat, pikirnya memiliki tingkat kepandayan yang sama sekali tak pernah diduganya. Yang amat mengagumkan adalah kere gadis itu berkelahi. Menangkis atau mengelak sambil sekaligus menyerang, bahkan membalas kontan serangan lawan. Hal ini merupakan kere berkelahi yang membutuhkan pencurahan perhatian, membutuhkan ginkang yang amat cepat dan juga membutuhkan kesempurnaan gerakan. Serangan yang dilakukan sambil menangkis atau mengelak itu memang berbahaya sekali. Orang yang menyerang tentu daya tahannya menjadi agak lemah, oleh karena pencurahan perhatiannya ditujukan pada serangannya sehingga kalau tiba-tiba lawan yang diserang membarengi dengan serangan, tentu saja dia terkejut dan kedudukannya menjadi lemah. Akan tetapi kini kakek ketiga sudah menerjang lagi sebagai lanjutan serangan kakek kedua. Ketika huilan juga berhasil mengelak dan balas menyerang yang membuat kakek ini terdersak, kakek keempat lalu menyerang, disusul kakek kelima. Kiranya lima orang kakek itu biarpun tidak mengeroyok secara berbareng telah maju semua secara beruntun. Dan melihat betapa gadis itu terlampau kuat kalau dilawan satu demi satu, akhirnya mereka mengurum dan mengeroyok huilan dengan serangan-serangan mereka yang penuh. Agaknya lima orang kakek itu sudah tidak lagi melihat kenyataan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh tua Butong Pai dan yang mereka hadapi hanyalah seorang gadis berusia 20 tahun. Dalam keadaan biasa, andai kata mereka melakukan pibu, pertandingan silat, tentu mereka tak akan mau melakukan pengeroyokan, karena hal itu akan memalukan sekali. Akan tetapi kini mereka datang dengan niat membasmi gadis yang mereka anggap jahat dan berbahaya, maka mereka tidak lagi memakai banyak pertimbangan atau aturan lagi. Mereka datang untuk membunuh dan mengenyahkan kejahatan dari muka bumi, bukan untuk mengadu ilmu dan gadis itu ternyata memang lihai bukan main sehingga perlu dikeroyok oleh mereka berlima. Hem, tidak mudah mengambil nyawaku, tua bangka-tua bangka tak tahu malu hoilan membentak. Nampaklah sinar terang berkilauan ketika ia telah mencabut pedang dari punggungnya. Singe, singe, sinar pedangnya menyambar-nyambar, membuyarkan pengepungan lima orang kakek itu. Siancai, inilah pedang yang sudah membunuh banyak orang itu. Terpaksa kami akan menggunakan senjata pula kata kakek yang berjenggot panjang. Lima orang kakek itu sering tak meraba ke bawah jubah mereka dan nampaklah senjata berkilauan di tangan. Tiga orang di antara mereka memegang pedang dan yang dua orang lagi masing-masing memegang sebuah rantai baja yang panjangnya ada enam kaki. Rantai itu tadinya menjadi ikat pinggang, sedangkan pedang para Tosu Butong Pai itu tadi tersembunyi di balik jubah mereka. Lima orang kakek itu adalah pendeta-pendeta Tosu dari Butong Pai. Walaupun mereka bukan para pimpinan Butong Pai, namun mereka adalah murid-murid Butong Pai dan di perkumpulan persilatan yang besar itu mereka termasuk tokoh-tokoh besar. Huilan tidak mau banyak cakap lagi. Melihat betapa lima orang kakek itu benar-benar lihai dan kini mereka semua memegang senjata, dia pun lalu mengeluarkan teriakan nyaring melengking dan tahu-tahu tubuhnya sudah berkelebat ke depan, didahului sinar pedangnya yang bergulung-gulung. Kembali Simhou tertegun kagum. Gadis itu benar-benar lihai. Kini setelah memegang pedang, ternyata gadis itu lebih hebat pula. Ilmu pedangnya aneh dan sangat cepat gerakannya, lebih lihai dibandingkan ilmu silat tangan kosongnya tadi. Simhou berusaha untuk mengenali ilmu pedang ini seperti tadi pun dia berusaha mengenal ilmu silat gadis itu, akan tetapi kembali dia gagal. Dia merasa seperti pernah melihat corak ilmu silat dengan gaya seperti yang dimainkan gadis itu, namun dia lupa lagi di mana dia pernah bertemu ilmu silat seperti itu, dan dia sama sekali tidak mengenalnya. Sebaliknya, ilmu silat tangan kosong dan ilmu pedang lima orang kakek itu tidak asing baginya. Dia sudah mengenal ilmu silat dari Butong Pai, dan karena dia tahu betapa indah dan lihainya ilmu pedang dari perkumpulan itu, yaitu Butong Kiam Hoat. Ilmu pedang Butong Pai, walaupun hatinya merasa semakin tegang, dia memperhatikan dengan penuh perhatian. Ilmu pedang Butong Pai memang hebat, apalagi dimainkan oleh lima orang ahli yang tingkatnya sudah tinggi. Perlahan-lahan gadis itu mulai terdesak dan kini ia hanya dapat memutar pedangnya menjadi gulungan sinar yang melindungi seluruh tubuhnya saja. Andai kata gadis itu disiram air, atau hujan turun, tentu ia tidak akan basah karena tubuh itu terlindung oleh benteng sinar pedang. Hebatnya, ketika seorang di antara lawannya lengah, yaitu kakek muka hitam, tangan kiri gadis itu mencuat keluar dari gulungan sinar pedangnya dan tangan yang kecil dan nampak lunak itu menampar ke arah kepala kakek ini. Si kakek muka hitam terkejut bukan main karena tidak menyangka gadis yang sudah didesak hebat itu akan mampu melakukan serangan yang demikian tiba-tiba. Tamparan ke arah kepalanya itu sangat berbahaya, maka dia cepat mengelak. Plak! Tetap saja telapak tangan kiri huilan menyentuh pundak si kakek muka hitam dan dia menggigil seperti orang kedinginan, lalu cepat-cepat berhenti, berdiri dan menghimpun tenaga dalam untuk melawan hawa dingin menusuk yang timbul ketika pundaknya kena ditampar tadi. Melihat ini, tiba-tiba saja Sim Hong teringat dan hampir dia meloncat keluar dari balik semak ke semak. Benar! Hanya ada satu cabang persilatan saja di dunia ini yang dapat memainkan ilmu silat yang sekaligus dapat mengerahkan sin kang keras dan lunak, panas dan dingin, yang keng dan imkeng. Dan satu-satunya itu adalah persilatan dari keluarga Pulau Es. Dia pernah melihat pendekar-pendekar keluarga Pulau Es dan kini dia ingat benar bahwa corak ilmu silat dan ilmu pedang yang dimainkan gadis bernama Soh Wilan ini mengandung sifat-sifat dari ilmu silat keluarga Pulau Es. Dia hampir yakin akan hal ini walaupun dia sendiri tentu saja tidak mengenal ilmu silat keluarga itu secara mendalam. Akan tetapi, setiap cabang ilmu silat mempunyai ciri-ciri khas tertentu dan diantara ciri khas ilmu keluarga para pendekar Pulau Es adalah penggunaan sin kang yang saling berlawanan itu. Betapapun lihainya Hwilan dengan pedangnya, karena dikeroyok lima orang tokoh besar Butong Pai, akhirnya ia kewalahan juga. Si muka hitam tadi sudah pulih kembali dan kini, sudah maju mengeroyok dengan sikap lebih hati-hati. Gadis itu sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk membalas lagi dan mulai repot menghadapi hujan serangan dari lima orang lawannya. Tentu saja dengan memutar terus senjata untuk melindungi tubuhnya akan memeras tenaganya sehingga makin lama ia menjadi makin lelah dan putaran pedangnya makin berkurang kecepatannya. Akhirnya sebuah sabetan rantai baja menyerempet paha Hwilan. Terima kasih telah menonton!